Ini yang dirugikan kan kita ya, sebagai partai PSI gitu ya. Tolong kejelasannya ya, jadi saya nggak mau, saya menolak banget. KPU kurangi suara PSI di Provinsi Papua Barat Daya dalam rapat pleno rekapitulasi suara nasional. Terdapat anomali jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang diungkap dalam rapat pleno rekapitulasi suara nasional Provinsi Papua Barat Daya, Senin, 18 September 2024, malam. Usai KPU Provinsi Papua Barat Daya selesai membacakan perolehan suara calon anggota legislatif, caleg, DPR, seorang saksi dari Partai Umat meminta untuk dilakukan pengecekan lampiran model dehasil Kecamatan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di tempat pemungutan suara, TPS 002, Kabupaten Sorong Selatan, Kecamatan Teminabuan, Kelurahan Wernas. Hasilnya, Partai yang diketuai Putra Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, K. Sang Pangharep, memperoleh total 62 suara. Lalu perolehan untuk masing-masing caleg PSI secara berurutan dari nomor urut 1 hingga 3, meraih 23, 16, dan 17 suara. Namun ternyata, saat angka itu dibandingkan dengan hasil pindai dokumen perolehan suara untuk PSI, hasilnya justru berbeda. Tak ada satu pun coblosan untuk partai maupun caleg dari partai berlogo mawar itu. Perolehan hasil suara PSI pun dikoreksi dari semula berjumlah total 9,485 suara. Setelah dikurangi 130 suara dari TPS 002, PSI meraih 9,355. Saksi PSI keberatan atas pengurangan jumlah suara tersebut. Menurut pihaknya, permasalahan anomali angka itu harusnya sudah diselesaikan pada tingkat rekapitulasi di kecamatan. Karena ini kan sudah sampai di tingkat pusat ya pimpinan, artinya dari tingkat kecamatan sampai kabupaten dan provinsi seharusnya mereka sudah mengoreksi terlebih dahulu apa yang terjadi di TPS tersebut, ujar saksi PSI dalam rapat pleno yang berlangsung di ruang sidang utama kantor KPURI, Jakarta. Lalu kami tidak terima dengan keberatan kalau misalkan diputuskan PSI dikurangi sejumlah suara yang dimaksud. Karena sekali lagi itu bukan kesalahan PSI, karena di TPS tersebut tidak tercantum sama sekali penjelasan perolehan suara PSI, lanjut dia. Lebih lanjut, ia pun meminta jawaban dari pihak penyelenggara pemilu atas tidak adanya keterangan atas perolehan suara PSI yang kosong di dokumen perolehan yang telah dipindai tersebut. Ketua KPURI, Hashim Asyari mengatakan pengurangan jumlah perolehan suara ini dilakukan sebab catatan yang disampaikan oleh saksi Partai Umat itu bisa ditelusuri dan dibuktikan secara material dalam rapat pleno. Ia pun menyarankan untuk pihak PSI mengisi formulir catatan keberatan atas peristiwa yang terjadi dalam. Teman-teman PSI, kalau keberatan ditulis di form catatan keberatan terhadap situasi ini, ketika dikoreksi dan seterusnya, karena faktanya memang begini mas, di TPSnya 0, Pungkas Hashim. Ada pun tiga caleg PSI yang suaranya turut dikurangi adalah Tomi Tendian, Murtiana Syaradevi, dan Umi Daryati. Setelah dikoreksi menjadi itu. Teman-teman keseksihan nanti tolong dicatat di form kejadian khusus ya, di peristiwa yang sekarang ini. Nanti kalau teman-teman PSI keberatan dengan ini juga dicatat di form kejadian, form keberatan. Itu ya. Disin pimpinan. Sekali lagi ya, saya di sini nggak mengerti kenapa akhirnya suara kita dikurangi sejumlah yang tadi. Terus pertanyaannya, tadi kan di kecamatan kita dikurangi sejumlah sekian suara. Satu kecamatan itu pertanyaannya ada berapa TPS? Itu kejadiannya kan yang ditemukan hanya di satu TPS yang sudah terbukti, sudah di-upload ke dalam website KPU ya. Lalu kenapa kita dibebankan untuk kehilangan suara kita di satu kecamatan tersebut? Itu pertanyaannya satu. Terus yang kedua, ini seharusnya beban pembuktiannya ada di KPU ya. KPU provinsi terutama dan bawah itu. Yang mengawasi tingkat sana. Karena saya sendiri bukan orang sana dan tidak tinggal di sana dan tidak menjadi saksi TPS di sana juga. Jadi saya di sini butuh kejelasan seperti apa sebenarnya realnya di sana itu kayak gimana gitu. Jadi ini yang diurgikan kan kita ya sebagai partai PSI gitu ya. Tolong kejelasannya ya. Jadi saya tidak mau, saya menolak banget. Walaupun nanti saya akan ajukan lembar keberatan di sidang ini. Tapi tolong dijelaskan secara gamblang gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi. Oke. Saya ulangi lagi ya. Coba dibuka form di kecamatan. Yang kecamatan ini mas. Nah, kecamatan di Sorong Selatan ya. Kecamatan apa tadi? Teminabuan. Kecamatan? Teminabuan. Teminabuan. Yang disoal TPS II. Geser ke kanan sedikit mas. Pelan-pelan. Geser ke kanan. Ke kanan. Terus jumlah akhir. Mas saksi PSI. Jumlah akhir paling kanan. Itulah suara total PSI di kecamatan Teminabuan. Oke. Nah, kemudian tadi temuannya kan di TPS II. Itu ada kolom TPS II. Angkanya suara partai 64. Calon 1, 2, 3. Calon 2, 1, 6. Calon 3, 2, 7. Ini mestinya kan ditulis berdasarkan perulian di TPS. Betul ya? Iya, betul. Sekarang kita cek di TPS. 0, 2 tadi. Nah, iya, pertanyaan pimpinan. Sebentar, sebentar, mas ya. Sebentar. Nah, di TPS II, ini situasinya begini. Angkanya pun enggak ada. Kalau ada angka, biasanya ditulis 0. Ini angka saja enggak ada. Berarti itu kan kosong. Nah, oleh karena itu, ini kita maknanya sebagai 0. Nah, dengan begitu, kembali ke di kecamatan tadi. Sebentar, mas ya. Nah, maka kalau di TPS II ini suaranya 0, berarti kan yang di jumlah akhir tinggal dikurangi dengan 6, 4. Dikurangi 2, 3, dan seterusnya. Begitu kan, Bapak-Ibu ya? Oke. Terus, kemudian di Kabupaten. Di Kabupaten ini kan suara di kecamatannya segitu. Buka di Kabupaten. Di Kabupaten tadi sudah ada. Nah, di Kabupaten, kecamatannya, kecamatan ini, perolehinya kan sekian. Tinggal dikurangi dengan yang tadi itu. Maka, diperolehlah yang di Excel tadi. Coba dibuka Excel-nya, Mas. Ketemunya ini. Setelah dikurangi, pokoknya faktor pengurangnya itu yang di TPS II saja itu. 6, 4, 2, 3, 1, 6, 2, 7. Catatnya demikian. Jadi, karena ini secara material bisa dibuktikan, bisa kita telusuri, kita koreksi di sini, Mas. Nanti saksi PSI, tolong nanti saksi Partai Umat juga membuat catatan keberatan ya, tentang ini, detail seperti ini, dan kemudian di bagian bawah ditulisi bahwa ini sudah dikoreksi di Forum Rekab Nasional. Teman-teman PSI, kalau keberatan ditulis di form catatan keberatan terhadap situasi ini, ketika dikoreksi dan seterusnya. Begitu ya. Karena faktanya memang begini, Mas. Di TPS-nya, Nol. Oke. Satu lagi mungkin ya. Saya ingin penegasan dari pimpinan. Berarti kalau misalkan kejadian khusus kayak gini, ya di mana itu TPS-nya tidak dijelaskan keterangan di dalam kertas, itu ya, C1 Planung itu ya. Itu berarti kesalahan dilimpahkan kepada Partai, bukan kepada penyelenggara. Oh tidak. Loh, kan suara kita dikurangi, sudah otomatis di sini. Loh, kan yang terbukti bisa dilihatkan ini, Mas. Iya, berarti kan itu kesalahan siapa itu, yang tidak mencoreng atau tidak men-checklist-checklist. Iya, itu teman KPPS karena suaranya atau situasi itu. Iya, berarti saya tidak mengerti ini, kenapa akhirnya itu dilimpahkan kepada kesalahan PSI dengan pengurangan suara tersebut. Bukan kesalahan PSI, Mas. Iya, I know, tapi itu akhirnya dikurangi kan suaranya pimpinan. Kalau ini dianggap kesalahan penyelenggara, KPPS itu aparatnya KPU Pusat. Iya, I know. Kalau dianggap dia salah dan belum terkoreksi di kecamatan, belum terkoreksi di kabupaten, bahkan belum terkoreksi di provinsi, ya kami yang mengoreksi di sini, kira-kira begitu. Di forum awal sampai sekarang, semua partai mengalami situasi itu, kira-kira begitu. Kalau tetap keberatan, nanti ditulis di form catatan keberatan. Oke, well noted, thank you.